Tugas Mentor Tugas Mentor Tugas Mentor Tugas Mentor dan diri kita, ada dampak yang tidak kita sadari. Nah, ada dampak yang positif, yang membuat orang terinspirasi oleh diri kita, bahkan merasa nyaman dengan kita. Sehingga dalam berrelasi nanti akan lebih baik hasilnya. Tapi ada juga dampak yang orang tidak sadari dan negatif. Misalnya orang yang selalu bicara negatif pada orang lain, dia mungkin sudah jadi kebiasaan, tapi dampaknya orang yang tidak suka pada dia, dan kemana dia pergi, akan mudah dia mengalami konflik, ketimbang orang yang belajar mendengarkan orang lain tanpa memberi penghakiman. Sekali lagi, dampak bisa sadari, bisa tidak, ada yang positif, ada yang negatif. Dampak datang karena pola-pola perilaku, baik pola berrelasi, pola komunikasi, pola kita mengambil keputusan, dan berbagai-bagai hal lain, termasuk pola ngatur ruang. Nah, dari mana pola-pola itu hadir? Pola-pola itu kita pelajari dari kecil, dan sekelilingkali akarnya adalah setelah pada gambar diri kita, atau pandangan kita tentang diri kita. Nah, di dalam pandangan kita tentang diri kita, yang paling utama adalah pandangan tentang potensi diri. Ada orang yang merasakan bahwa hidup saya begitu susah, saya tidak bisa apa-apa, saya lebih bodoh dari orang lain, saya lebih miskin, saya mungkin ditakdirkan akan menjadi orang yang gagal. Itu cara dia memandang dirinya. Tapi ada orang yang mengatakan, saya memang hidup saya miskin, susah dulu, makan aja setengah mati, mencari uang sekolah juga dengan menghutang, tetapi justru karena itu saya punya potensi beda dari orang lain, saya lebih tahan banting, dan punya daya juang yang tinggi. Nah, seolah-olah, pengalaman dimaknai, dan ini membentuk gambar diri kita. Nah, tugas seorang mentor adalah menolong mentinya mengenali gambar dirinya, lalu pola-pola perilaku yang diakibatkan oleh gambar diri itu, dan apa dampak dari pola perilaku itu, baik yang positif dan negatif. Cara melakukan itu, mentor boleh bertanya dengan santai saja yang membuat mentinya merasa nyaman. Misalnya pertanyaan, menurut Anda, apa hal positif atau bekal-bekal hidup atau potensi yang Anda miliki akibat perjalanan hidup Anda? Misalnya Anda banyak pindah-pindah rumah, apa akibatnya? Mungkinkah Anda jadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Mungkinkah Anda mudah belajar hal baru? Mungkinkah Anda jadi lebih lentur, tidak kaku? Itu salah satu caranya. Atau kalau menti punya gambaran negatif tentang dirinya saya, orang yang bodoh, kita katakan, Taukah Anda ada banyak orang yang dianggap bodoh, dianggap tidak akan bisa berhasil, nyatanya menjadi penemu. Hal-hal penting di dalam hidup. Misalnya Thomas A. Fadil Edison yang gurunya menyerah ketika dia masih muda dan menyerah, menyebut surat pada ibunya agar dididik sendiri karena si guru tidak sanggup mendidik anak yang dianggapnya bodoh seperti itu. Nah ini kita gali. Setelah kita gali, kita bisa mengajukan pertanyaan. Kalau Anda punya gambaran tentang diri Anda seperti itu, Anda lihat cara Anda bicara dipengaruhi itu atau tidak? Cara Anda berhubungan dengan orang lain? Orang yang Anda sukai dan tidak sukai itu dipengaruhi tidak oleh hal ini? Lalu apa dampaknya bagi pekerjaan Anda, pelayanan Anda, bagi keluarga Anda? Inilah penting untuk kita mengenali dampak perilaku serta akarnya di dalam pengenalan potensi dan gambar diri yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi saudaraku, mentoring adalah upaya kita menolong orang agar anugerah-anugerah Tuhan dia alami. Dia semakin intim dengan Tuhan, dia semakin mengalami perubahan pandang tentang dirinya, tentang orang lain, dan lain-lain. Dia mengalami pebebasan dari ikatan-ikatan di dalam hati, dia mengalami perubahan perilaku menjadi efektif, dan dia punya kepakaan penaruh Tuhan, dan akhirnya dia bisa berbagi anugerah Tuhan pada orang lain. Robi Chandra dari Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!